Alhamdulillah Di majlis yang penuh berkah Dan rahmat ini Salawat dan salam Atas bunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan seluruh keluarga Para sahabat, zurriyat Dan pengikut beliau Alhamdulillah Dan apabila engkau ditempatkan Pada sesuatu Baik itu pekerjaan Atau lainnya Yang dianggap jahat oleh syara Kita ini punya Provisi Pekerjaan Yang tidak sesuai dengan syara Artinya syara Ada setuju Baik ada setujunya itu berupa haram Atau makroh Makroh itu Tidak disetujui Oleh syara Makroh Termasuk yang tidak disetujui Oleh syara Contohnya apa? Kasual Seperti minta-minta Orang ini Provisi pengemis Dengan pengemis Itu dia cukup Menghidupi rumah tangganya Dan dia Selamat Agamanya Sembah yangnya Berjamaah Tiap waktu Untuk ilmunya rajin Wiritnya Semuaan Biris Besadakah Kalian bisa Menghasil minta-minta Tadi Ini artinya Ditempatkan Allah pada sesuatu Yang tidak disenangi Karena provisi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Segumpa Daging Dikubur-kubur keramat Dikubur-kubur keramat Minta-minta Rumahnya Saling membaikan Tindak dua Ini provisnya Minta-minta Orangnya Ahli ibadah Ahli ibadah Tapi pekerjaannya ini Minta-minta Pekerjaan yang Tidak disukai Oleh Oleh agama Contohnya lagi Pekerjaan yang Tidak disukai Oleh agama Itu adalah Menjadi pegawai Dari pemerintahan Yang zalim Menjadi pegawai Dari pemerintahan Yang zalim Ini pemerintah Ini zalim Pemerintah yang Tidak adil Pemerintah yang Menyangsarakan Rakyatnya Ini Ini jadi pegawainya Jadi pegawainya Amin Itu pekerjaan Yang tidak Disenangisara Walaupun Gajinya tinggi Keluarganya cukup Di hidupinya Di nafkahinya Dan dia Dengan jadi pegawai Itu bisa Melaksanakan Apa yang diperintah agama Sembah yang Puasa Menuntut ilmu Dia bisa Bercowiri Malamnya Bisa bersedakah Tapi Dia ditempatkan Di suatu Pekerjaan Yang tidak Disenangi Ulisara Yaitu Menjadi Pembantu Pegawai Dari pemerintahan Yang zalim Rasulullah S.A.W. bersabda Satakunu Umara Selagi akan Ada Umara Pejabat Pejabat Nabi Nabi Sudah Mengatakan 1400 Tahun Yang lalu Nabi Selagi akan Ada Pejabat Pejabat Selagi akan Ada Pejabat Pejabat Barang Siapa yang Masuk Atas Mereka Dia bantu Kezalimannya Dia benarkan Kebohongannya Maka Dia Bukannya Termasuk Umatku Dan Aku pun Berlepas Daripadanya Jadi pegawai Dari Pemerintahan Yang zalim Walaupun Ini Ada Zalim Ini Melaksanakan Tugas Sesuai Tapi Yang Dibantuk Ini Pemerintahan Yang Zalim Dicontohkan Umamanya Ini Ini Tugasnya Ma'atari Nasi Ke Penjara Contohnya Tugasnya Disukkan Menantar nasi Ke penjara Memberi makannya Orang-orang Tahanan Karena Siang hari Menantar nasi Ke sana Ini Diri segi tugasnya Cuma Ini Petugas Pegawai Dari Suatu Penguasa Yang Zalim Ini Namanya Pembantu Pembantu Orang Zalim Ini Pejabat Ini Pemerintahan Yang Zalim Dia Ada Punya Listrik Dia Jadi Pegawai Listrik Tukang Hidupi Masih Tukang Mati Sampai Jamnya Walaupun Dia Bilis Melaksanakan Tugasnya Tapi Dia Bertugas Di Pemerintahan Yang Walid Ini Satu Pekerjaan Yang Tidak Dianggap Baik Agama Kita Tidak Dianggap Baik Ulam Kita Dan Contohnya Lagi Pekerjaan Pekerjaan Yang Hina Pekerjaan Yang Hina Dicontohkan Pekerjaan Pekerjaan Hina Ini Seperti Apa Seperti Tukang 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 Pekerjaan Hina Walaupun Dia Hasilnya Banyak Jadi Tukang Hukum Hukum Agama Bisa Dilaksanakan Untuk Ilmu Sumbay Yang Berjamah Wirid Nya Kur'annya Semua Dilaksanakan Pekerjaan Ini Tukang Hina Ini Pekerjaan Hina Bisa Menyungu Itu Bagus Kita Bisa Menyungu Itu Bagus Tapi Kalau Jadi Tukang Sungu Nah Ini Jadi Masalah Jadi Provisi Lain Bisa Menyungu Tukang Sungu Lain Lain Apalagi Pekerjaan Yang Hina Dalam Agama Tukang Sembeli Penyembeli Bisa Menyembeli Itu Bagus Tapi Kalau Dijadikan Provisi Penyembeli Nah Ini Yang Dianggap Jahat Udah Agama Tukang Sungu Tukang Sembeli Kenapa Ini Dianggap Bagus Satu Dia Selalu Bergelimang Dengan Najis Tukang Najis Darah Menjabainya Tukang Sembeli Penyembeli Ini Satu Saat Dia Akan Diangkat Dalam Hatinya Sipat Kasih Sayang Timbul Orang Pemurunan Jadinya Ini Mereka Menyembeli Sapi Kambing Sembeli Kalau Orang Demikian Pekerjaannya Setiap Harinya Ini Orang Ini Akan Dihilangkan Sipat Kasih Sayang Dalam Hati Bukan Melarang Menyembeli Tidak Bagus Menyembeli Ayam Bagus Bisa Menyembeli Sapi Bagus Tapi Yang Dicela Agama Itu Jadi Tukang Sembali Walaupun Ini Membuat Kaya Walaupun Ini Rajin Beibadah Agamanya Selamat Wirit Wiritnya Jalan Tapi Pekerjaannya Pekerjaan Itu Sayyidina Ali Berpesan Kepada Putra Belia Wa Alimamul Hassan Akrim Nafsakaan Kulli Dania Wa Insakatka Ilar Ragaib Muliyakan Diri Engkau Dari Tiap-tiap Pekerjaan Yang Hina Sekalipun Itu Bisa Mengantarkan Engkau Kepada Kebaikan Kebaikan Somba Yang Bejamah Bagus Amaliyah Bagus Besadakah Bisa Wiritnya Banyak Karena Gawian Tukang Itu Misalnya Nah Disini Ali Akrim Nafsaka Muliyakan Diri Engkau Daripada Yang Demikian Cari Gawian Lain Nah Kalau Demikian Halnya Kita Ditempatkan Pada Sesuatu Pekerjaan Yang Dijahatkan Oleh Agama Seperti Minta-Minta Contohnya Seperti Bekerja Pegawai Dari Pemerintahan Yang Zalim Atau Kita Pekerjaan Pekerjaan Yang Hina Atau Yang Seumpamanya Itu Maka Atas Engkau Keluar Dari Pekerjaan Keluar Pindah Kepada Pekerjaan Lain Yang Dianggap Bagus Oleh Agama Dan Menghasilkan Keuntungan Keuntungan Tersebut Pindah Jangan Jangan Jadi itu Lagi Artinya Tinggalkan Profisi Itu Itu Para Muhyibbin Rahimakum Allah Makanya Apamun Aku tinggalkan Pekerjaan Ini Kayak Pakina Mana Boleh Duit Allah Allah Menyatakan Menyatakan Yang Yang Sungguh Dia Akan Tinggalkan Pekerjaan Itu Untuk Cari Pekerjaan Yang Baik Pasti Ada Di Dapat Tenggalkan Akan Beri Dia Rezki Yang Tidak Disangka Diduga Duga Makanya Bapak Ampeh Ini Orang Misalnya Jadi Pegawai Jadi Pemerintahan Yang Zalim Bapak Ampeh Kayak Apa Sekolah Lawas Jadi Pegawai Ini Berapa Duit Nangka Luar Bapak Ampeh Kayak Apa Bapak Ampeh Siapa Lagi Menggaji Nah Kalau Nya Takwa Haja Kepada Allah Dia Tinggal Tinggalkan Jabatan Ini Karena Di bawah Orang Yang Zalim Orang Yang Menyengsarakan Rakyatnya Tinggalkan Pekerjaan Ini Allah Pasti Dia Akan Membiarkan Orang Ini Siapa Yang Memperhatikan Allah Allah Akan Lebih Memperhatikan Dia Lebih Kalau Kita Memperhatikan Allah Allah Akan Lebih Memperhatikan Kita Jangan Khawatir Jangan Khawatir Menampih Jika Ini Apalagi Mau Usi Anak Buah Ini Justru Ragu-ragu Dalam Iman Kepada Allah Ragu-ragu Dalam Keimanan Kepada Allah Nah Para Muhyiddin Rahimakum Allah Wakazalik Seperti Demikian Pula Demikian Pula Hanya Bila Mana Engkau Ditempatkan Pada Sesuatu Yang Tidak Dijahatkan Oleh Sarah Pedagang Petani Contohnya Tadi Tukang Tapi Bekerja Itu Tidak Hasil Baginya Faidah Faidah Berdagang Itu Bagus Tapi Kadang Berdagang Belak Berdusta Tadi Nomor Nomor Dua Artinya Ada Nomor Tiga Nomor 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 Padahal Sebut Tidak Asli Sebut Tidak Asli Supaya Orang Ini Nukar Seperti Orang Jadi Diulah Kata-kata Macam Macam Kadang Itu Kada Payu Atau Dagangan Ini Sudah Mencukupi Lagi Hasilnya Kehidupan Rumah Tangga Kita Nah Itu Disuluh Jiwa Kita Berpindah Tadi Usahanya Sudah Bagus Tapi Kada Mencukupi Kada Mencukupi Nah Cari Usaha Lain Supaya Mencukupi Dan Dibaguskan Usahanya Bagus Tapi Kada Kau Menjalankan Hukum Allah Tadustah Tadi Maka Bindah Sudah Keluar Dari Usaha Itu Cari Usaha Supaya Kada Berdustah Banyak Usaha Usaha Lain Yang Kada Menipu Orang Yang Kada Mempulih Orang Banyak Usaha Usaha Lain Nah Para Muhyiddin Rahimah Kumullah Jadi Ini Mesti Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Salikin Oleh Orang Orang Yang Ingin Menjalani Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Jadi Orang Salik Tapi Kada Melaksanakan Hal Hal Seperti Ini Maka Salik Kita Itu Akan Jalan Di Tempat Kemajuan Artinya Sari Ribu Ke Sepuluh Ribu Ke Sehari Zikir Karena Ada Kemajuan Kenapa Karena Ada Hal Penting Yang Kita Melaksanakannya Jadi Bagi Orang Salikin Orang Yang Handak Parak Lawan Tuhan Handak Dekat Lawan Tuhan Handak Matinya Nyaman Jadi Laksanakan Ini Laksanakan Ini Artinya Artinya Pelajari Ketahu Bahwa Usaha Kita Ini Sekarang Apakah Sudah di Jalan Yang Diridai Allah Tandanya Ini 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 Tadi Dan Apakah Usaha Ini Sudah Diridai Lagi Oleh Allah Dan Tandanya Yang Demikian Demikian Tadi